banyak durinya biasanya karena memang enggak pernah di jaman manusia ini karena mungkin ah lewasnya sudah hilang lu udah ambil Mbak Mantra bian yuk banyak duri-duri ini saya skip dulu pemirsa kita cari jalan yang enak dulu setelah amit 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 ini ya uh kok apa deh kok orang-orang mau coba Ya Allah ini bagaimana dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang para pemirsa dimanapun anda berada para subscriber, youtuber kita ini lagi pas siang-siang terik ya kita akan mencari atau melusuk mencari makam-makam kuno makam-makam orang mojopait, orang company dan yang lain-lainnya saya dapat info dari masyarakat katanya di depan rumbu-rumbu sini banyak sekali makam-makam tua dengan nisan-nisan raksasa jadi kepo, jadi penasaran mari kita lihat siang-siang terik ini ada di daerah apa ini ya di daerah Melirang ya desa Melirang kecamatan Bunga, Kabupaten Gersik Melirang ini lekat sekali dengan kerajaan mojopait ya karena dulu disini juga ditemukan berbagai banyak situs dari putri kedaton kediri hingga raja mojopait yaitu tribuan tunggadewi pernah bertapa di sekitar goa sini ada petilasannya jadi ceritanya dulu ini adalah gunung yang batunya sudah di apa ini dihancurkan dicari orang-orang itu loh ini kita sudah mulai masuk ternyata jalannya ada ya ada pak-jabak terus pelan-pelan naik ya suasananya seperti ini ya ini benar-benar tertutup semak-semak ini awas banyak durinya biasanya karena memang gak pernah di jama manusia ini karena mungkin ah lewatnya sudah hilang lurus aja akhir ini ya waduh banyak durinya pemirsa saya skip dulu pemirsa kita cari jalan yang enak dulu setelah melewati onak dan duri kita mulai menemukan beberapa makam disini ya ini ada sekitar beberapa ini tapi tapi ini biasa ukurannya belum belum spekta ya belum yang se meja-meja atau lemari-lemari itu ayo pak bismillah bismillah oh iya kita darah sini assalamualaikum kronohun ngapun ten ngapun ten kepingin semerap mawan ini oh iya oh iya keberdeku per kok keberdeku per kenapa ini iya ini ya makam-makam kuno anak tau ini oh enggak ada tahunnya ini pemirsa pelan-pelan 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 di padang ilalang yang rumbu ini loh ya memang enggak ada jalannya ini pismillah amit 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 wiki gede amit 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 ini ya loh kok kawal padahal ini 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 berarti yang katanya orang-orang mau coba ini amit 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 insya Allah wiki yang gede ini ya Allah ini bawah besar ini dengan hiasan yang kalam akara ini ya Allah berapa meter ini emik berapa meter ini satu meter ini ya yang kuburan China kemana ya ya Allah ya Allah pada semua arwah yang ada disini saya doakan mudah-mudahan diampuni dosanya dan diterima segala amal baiknya al-fatihah awwilaihi insyaAllah bismillah itu gede maya nih tapi lihat gawas misya amit amit wuding iya amit coba coba ke depan turun di tingkat saya ya soal ini tertutup tertutup ya wena amit 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 are ada yang makam belanda ini masih menggunakan yasan yasan mojo pahit ini ya loh segitulah coba lihat ini loh segitu besar makam makamnya 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 makasih mas sampai tak ini betul-betul lo ini adhan duhur ini awas 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 Hai terus ini banyak apai semut kerangkang juga banyak ini lu ikut sebelah kiri gede gober yo menemukan apa misalnya sih api ini tuh cuma anu-anu tapi apa waktu ini aku kudewa 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 ini saya menemukan lagi yang ukurannya jumbo pemirsa sana masih ada pemirsa nisan-nisan tanpa nama ini ya nisan-nisan tanpa nama besar sekali ini ini saya menemukan lagi ya ada empat yang ukurannya jumbo-jumbo pemirsa tapi memang karena full dengan duri kayaknya kita nggak bisa mengeksplor terlalu wasa ini yang bagus yang putih mau yang putih tadi itu kembali aja karena memang medanya sangat sulit pemirsa yang penting kita tahu nggak penasaran karena memang ada bukti bahwa memang disini dulu ada makam orang jaman dulu ya mulai jaman Mojopait Belanda company dan lain sebagainya mungkin kalau ini di bawah akar Baworsi itu mungkin kelihatan semuanya loh ini loh seperti ini kita kesulitan untuk mencari jalannya ini loh aku aku dicegat kerangkang ini di wujib di tangkat lagi aduh 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 amit 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 itu ya itu gede loh ya kan hampir satu meter loh nah ini belum ditanamnya ini loh ini kalau ditanamkan berlangkai ampun tan jadi kabur anong jaman buwian nih kok wak deh banyak sekali ini pemirsa ya kita sudah keluar dari arah pemakaman kuno ya ini yang heran ya sekeliling makam lu buat batu karang seperti ini nah tapi di dalam itu makam itu tanah tanah yang gembur gak ada batu sedangkan sekeliling-keliling ini kalau kita muter-muter ini dengan karang-karang batu seperti ini ya oke pemirsa karena memang medannya gak mencukupi kita akhir sekian saja ya mungkin kalau dibawa akar semua sama penduduk ini mungkin baru kelihatan makam makam raksasanya ya oke saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh